Assalamualaikum Hai sahabat dapur madam semuanya Di video kali ini Aku akan membuat resep bolu kukus merah putih Yang super lembut Cocok banget dijadikan menu pada saat 17 Agustus nanti Cara membuatnya sangat mudah Bahannya pun sangat ekonomis Buat yang penasaran bagaimana cara membuatnya Dan apa saja bahannya Terus ikuti video dari dapur madam Tapi sebelumnya jangan lupa klik subscribe Supaya aku makin semangat Membuat video selanjutnya Terima kasih Langkah yang pertama kita siapkan bahan keringnya Di sini ada 240 gram Tepung terigu protein sedang Tambahkan 20 gram Tepung maizena 1 saset susu bubuk aku pakai yang dengkau putih Kemudian diaduk Hingga tercampur rata Setelah diaduk hingga tercampur rata Kemudian bahan kering ini kita sisikan Terlebih dahulu Langkah selanjutnya siapkan wadah Masukkan 8 butir telur ayam utuh Menggunakan yang suhu ruang 240 gram gula pasir 1 saset vanili bubuk Setengah sendok teh garam 2 sendok teh SP Atau sama dengan 1 sendok makan ya Untuk SP bisa diganti Menggunakan TBM Ataupun ovalet Nah selanjutnya di mixer Menggunakan kecepatan tinggi Hingga mengembang putih kental dan berjejak Setelah mengembang putih kental dan berjejak Kemudian matikan mixernya Lalu masukkan bahan kering yang sudah kita siapkan sebelumnya Jangan lupa sambil diayak ya Supaya tidak ada yang menggumpal Setelah bahan keringnya masuk Kita mixer kembali Menggunakan kecepatan yang paling rendah Cukup hingga tercampur rata Untuk wadahnya ini aku ganti Ke tempat yang lebih besar ya teman-teman Setelah bahan kering tercampur rata Kemudian masukkan 1 bungkus santan instan Ukuran 65 ml Dan yang terakhir Tambahkan 120 gram margarin Yang sudah dilelehkan dengan cara di tim ya Pastikan margarinnya sudah tidak panas Atau sudah hangat kuku Nah kemudian dimixer menggunakan kecepatan yang paling rendah Cukup hingga tercampur rata Setelah tercampur rata Matikan mixernya Untuk memastikan tidak ada adonan yang mengendap di bagian bawah Bisa diaduk menggunakan spatula Dengan teknik aduk balik seperti ini Nah setelah tercampur rata Konsistensi adonannya seperti ini ya teman-teman Selanjutnya adonan ini kita bagi menjadi dua bagian sama rata Nah setelah dibagi menjadi dua bagian sama rata Di satu bagian ini aku mau tambahkan pewarna merah Kemudian diaduk menggunakan teknik aduk balik seperti ini Hingga tercampur rata Apabila masih kurang cerah Bisa ditambahkan lagi ya Atau sesuaikan aja dengan selera masing-masing Nah setelah dirasa sudah cukup pewarna Kemudian kita siapkan loyang Untuk loyang yang aku gunakan diameter 24 Masukkan adonan merah Kemudian kita hentakkan supaya tidak ada gelembung udara yang terjebak di bagian bawah Kemudian dikukus menggunakan api sedang selama 15 menit Setelah dikukus selama 15 menit kita buka Kemudian kita timpa menggunakan adonan yang putih Lalu dikukus kembali menggunakan api sedang selama 15 menit Setelah 15 menit kita buka kukusan Untuk memastikan kue sudah matang bisa dites menggunakan tusuk sate Apabila sudah tidak ada yang menempel tandanya sudah matang Selanjutnya tinggal kita angkat Nah ini hasilnya setelah kita keluarkan dari dalam kukusan Aromanya enak banget berasa susunya Dalam kondisi masih panas bisa langsung kita keluarkan dari dalam loyang ya Kemudian bolu ini kita diamkan hingga dingin atau hangat kuku Selanjutnya setelah dingin baru kita potong-potong Dari hasil potongannya teman-teman bisa lihat ini guenya terlihat sangat lembut Langsung aja kita lihat bagian dalamnya ya Nah ini bagian dalamnya teksturnya memang padat tapi lembut gitu loh teman-teman Jadi empuk banget menul-menul kayak gini Pas aku potong ini kerasa banget guenya sangat lembut Untuk aromanya juga enak banget susunya sangat kerasa Cocok banget dijadikan sajian pada saat 17 Agustus nanti Selamat mencoba ya semoga berhasil Terima kasih buat yang udah nonton Jangan lupa like, komen, dan share video ini ya Supaya aku makin semangat Wassalamualaikum Assalamualaikum